Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobh'alukhair Ayuhatulab Kaifahalukum Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha Di kelas 5 Mudah-mudahan kalian semua Senantiasa dalam Perlindungan Allah SWT Dan dalam keadaan sehat Dan baik-baik saja Amin Bertemu lagi dengan Pak Maulana Dalam pelajaran Bahasa Arab Pada hari ini Pak Maulana akan mengulang Kembali tentang isim isyaro Ya isim isyaro Apa itu isim isyaro Isim isyaro adalah kata tunjuk Kata tunjuk ada yang bentuknya muzakar Ada yang bentuknya mu'annas Pak Maulana ulangi ya Ada yang bentuknya muzakar Ada yang bentuknya mu'annas Kalau yang muzakar Ya atau laki-laki Ada dua Yaitu haza dan zalika Dan juga mu'annas Begitu juga mu'annas Ada hazihi dan tilka Alohaza artinya ini Zalika artinya itu Hazihi artinya ini Tilka artinya itu Ingat ya Bentuk laki-laki Ada dua Hazza dan zalika Bentuk perempuan Hazihi dan tilka Maka biasanya Pasangan Daripada haza Yaitu Teks bahasa Arab Yang tanpa Menggunakan Ta'mar butoh Ya Contohnya adalah Kitabun Disini kitabun Belakangnya huruf ba Tidak ada huruf Ta'mar butohnya Maka bisa menggunakan Hazza atau zalika Kata tunjuknya Ya Menggunakan Hazza Hazza kitabun Tidak boleh menggunakan Hazihi Karena Dia tidak ada ta'mar butoh Karena kitabun adalah Bentuknya muzakar Laki-laki Tidak memiliki ta'mar butoh Begitu juga Komusun Ya Yang bisa menggunakan Komusun Adalah kata tunjuk Hazza atau zalika Tidak bisa Digunakan Memakai Hazihi Atau Tilka Ya Jadi Pakainya Zalika Kemudian Yang mu'annas Yang perempuan Cirinya Dengan ta'mar butoh Kalau tadi Tanpa ta'mar butoh Ya Kalau yang Perempuan Dengan ta'mar butoh Contohnya Majalatun Akhirnya Ada ta'mar butohnya Maka bisa Menggunakan Hazihi Atau Tilka Ya Suratun Akhirnya Ada ta'mar butohnya Maka Pasangannya Yang tepat Adalah Hazihi Atau Tilka Tidak boleh Pakai Hazza Tidak boleh Pakai Zalika Karena disini Bentuknya Perempuan Ada ta'mar Butohnya Ya Inilah pendahuluan Ya Tentang Isim Isyaro Agar kalian Mampu Mengerjakan Soal yang ada Di Halaman Sebelas Bagian C Ya Tinggal Kalian tulis B Atau S Benar Atau Salah Ya Silahkan Kerjakan Halaman Sebelas Bagian C Dan juga Halaman Tiga belas Teka Tekis Silang Bagian G Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih